Biro Travel di Makassar sudah menjual paket umroh sejak awal Januari 2022. Misalnya saja, Al-Jasya Travel. Al-Jasya Travel telah menyiapkan paket umroh karena maskapai sudah merilis jadwal penerbangannya. Untuk mengetahui, lebih jelasnya kita telah tersambung dengan Rudy Salam, wartawan Tribun Timur, untuk melaporkannya. Selamat malam, Rudy. Ya, selamat malam, Rita, di studio. Ya, bisa dijelaskan sejak kapan paket umroh itu dijual? Ya, baik rekan rena dan tribuner memang sejak awal tahun 2022. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2022 itu Biro Travel di Makassar sudah menjual paket umroh untuk tahun 2020 mendatang. Misalnya saja, Al-Jasya Travel. Al-Jasya Travel telah menyiapkan paket umroh karena memang maskapai sudah merilis jadwal penerbangan ke Madinah. Selain itu juga karena Al-Jasya Travel sendiri menyediakan paket umroh karena tim adsense dari asosiasi sudah berangkat untuk umroh di Saudi Arab. Untuk Al-Jasya sendiri, dengan alasan-alasan itu kemudian Al-Jasya sudah menjual paket umroh untuk Januari tahun 2022 ini, Rena. Lalu berapa harga paket umroh yang ditawarkan? Ya, baik rekan rena. Memang Al-Jasya menawarkan tiga paket untuk awal keberangkatan ini. Yang pertama, ini pada tanggal 12 Januari tahun 2022 selama 13 hari dengan fasilitas Hotel Bintang 5. Nah, untuk paketnya ini penerbangan menggunakan Garuda Indonesia dengan landing Madinah. Untuk harga paketnya itu Rp26.700.000 sudah termasuk hotel, visa, bus, dan makan. Namun harga tersebut belum termasuk untuk tes PCR ataupun dan karantina hotel. Jadwal lainnya itu terdapat pada tanggal 22 Januari tahun 2022, di mana program untuk umroh 9 hari Hotel Bintang 5 di Madinah dan Mekah. Harganya yakni Rp27.400.000 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan landing Madinah. Selain itu, rena, ada pula paket lainnya di tanggal 25 Januari tahun 2022 dengan program umroh 13 hari Hotel Bintang 3, pesawat layan air landing Madinah. Ya, rena. Ya, lalu Rudi, kenapa masih ada biaya tambahan untuk paket tersebut? Ya, baik rena. Memang untuk asosiasi di Makassar sendiri itu menyarankan agar calon jemaah menambah ataupun menyediakan biaya tambahan. Karena memang seperti kita ketahui, memang aturan-aturan pemerintah seringkali berubah-ubah dan sampai sekarang belum ada aturan-aturan yang betul-betul fake. Sehingga memang asosiasi ataupun biaya tambahan di Makassar menyarankan untuk calon jemaah menyiapkan biaya tambahan. Biaya tambahan itu berguna untuk karantina saat kedatangan dan karantina saat hendak pulang ke Indonesia. Untuk biaya tambahannya sendiri itu berpisah sebesar Rp12 jutaan, rena. Ya, terima kasih Rudi atas laporannya. Dan berikut penjelasan dari CEO Al-Jazia Travel Nurhayat terkait paket umroh yang ditawarkan. Selaku penyelenggara ibadah haji dan umroh, menyambut baik dengan duga telah dibukanya umroh ini. Dan sejak tanggal 23 Desember kemarin, tim advance dari asosiasi telah berangkat ke Saudi. Dan insya Allah membawa hasil yang positif. Dan kita selaku penyelenggara khususnya yang ada di kota Makassar, sudah mulai menyiapkan beberapa paket paket keberangkatan. Untuk tanggal 12, tanggal 22, dan tanggal 25 Januari. Semuanya masih lewat satu gate dari Jakarta, Cengkareng. Itu tetap kita fokus pada pemerangkatan, Jakarta langsung landing mendina. Nah, itu protokol kesehatannya adalah Haming 1, 3x24 jam. Jaman sudah harus PCR. Dan setiba di Saudi itu prosesnya adalah harus memasuki karantina 5 hari. Apapun jenis vaksinnya. Mau Sinovac, Moderna, dan sebagainya itu harus menjalani karantina 5 hari. Dan setelah itu akan masuk ke Mekah. Dan program ini, kita menerima fasilitas hotel bintang 5. Harganya sudah normal, cuma 27 juta. Tetapi, dengan adanya konsekuensi protokol kesehatan, kedatangan 5 hari, dan ke pulangan 10 atau 7 hari, kita lihat perkembangan dari Satgas COVID, itu akan jamah menyediakan hingga 12-an juta rupiah lagi untuk penambahan akomodasi itu. Sehingga total biaya sekarang, ya 38-40 juta. Mudah-mudahan ini tidak terlalu memberatkan, tetapi kita berharap bahwa pandemi bisa terkontrol, bisa menurun, mudah-mudahan tidak ada lagi case-case. Terima kasih telah menonton!